Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua dimanapun berada kali ini kembali lagi dengan saya ya di siranda channel nah pada video kali ini kita akan memberikan tutorial cara pemeriksaan pada koil pengapian nah ini adalah koil mesin Toyota serika ya Nah sebelum kita melakukan pemeriksaan pada koil tentu kita sedikit bahas ya ada pun fungsi daripada koil adalah untuk merubah arus listrik dari baterai saya kan 12 volt itu dirubah menjadi tegangan yang tinggi ya itu sekitar 10 kp atau lebih 10 kilo volt ya Nah itu bertujuan untuk menghasilkan loncatan bunga api pada busi jadi yang menaikkan tegangan pada sistem pengapian dari tegangan 12 volt ke tegangan 10 kilo volt itu adalah fungsi daripada koil eh di tangan saya ini sekarang ada dua buah koil ya ini koil yang menggunakan resistor di dalam artinya dia ada tahanan resistansi di bagian dalam internal resistan kemudian kalau kita lihat nih dari terminalnya ada terminal positif ada terminal B dan ada terminal negatif ya ini ada kode ya denso 12 volt kemudian eh ini ada juga koil di tangan saya bisa untuk mesin K juga nah terminalnya itu disini ada positif negatif ini untuk tegangan tinggi ya yang ke distributor ya kemudian ada resistansinya di luar posisi resistansinya di luar jadi dari eh baterai ya dari baterai atau dari kunci kontak itu ke sini dulu ditahan dulu di sini di resistansikan dulu baru masuk ke positif so tentu ada pemeriksaan yang harus kita lakukan pada koil ini apa saja yang pertama kita akan periksa koil pengapian yang jenis resistansi di luar ya kita akan periksa Nah apa saja yang diperiksa pada koil itu kurang lebih saya udah buatkan daftarnya ya ada sekitar 4 poin ya nah ini Hai yang pertama diperiksa adalah tahanan dari resistor koil Hai Oke ini yang pertama kita periksa adalah tahanan dari resistor koil kemudian kita periksa tahanan primari koil primer ya kemudian kita periksa tahanan secondary koil atau sekunder kemudian kita periksa tahanan penyekatan atau kebocoran koil nah ada empat yang kita akan periksa nah kita udah buatkan cekseednya tinggal nanti kita akan tuliskan eh berapa hasil pengukurannya pertama kita akan periksa dulu eh tahanan dari resistor koil ya kita menggunakan multitester yang analog kemudian eh kita pakai yang kita pakai yang kali satu ya kali satu om ini kita gunakan yang kali satu untuk mengukur eh tahanan dari resistor koil Hai sebelum kita mengukur maka kita lakukan terlebih dahulu kalibrasi oke sebentar kita kalibrasi nah kalibrasi kita putar kita sejajarkan nol yang di sisi kanan oke udah nol ya kemudian dari cekseed yang udah saya buat itu periksa tahanan dari resistor koil itu cara periksanya antara dua terminal resistor koil ya kita periksa antara dua terminal resistor koil nah itu standarnya satu koma satu sampai satu koma tiga ya ya kita periksa satunya disini satunya disini nah ini terbaca sekitar 1,6 ya 1,6 belum sampai dua ya nah itu kita tuliskan hasilnya disini 1,6 ohm ya nah kesimpulannya disini karena standarnya 1,1 sampai 1,3 hasil pengukuran kita 1,6 artinya tahanannya udah lebih tinggi daripada standar nih kita buat dulu tidak baik ya oke kemudian kita lanjut yang kedua yaitu periksa tahanan primernya ya jadi di koil ini ada gulungan primer dan ada gulungan sekunder primer itu berada di sisi luar gulungan sementara yang sekunder itu di dalamnya dan gulungan primer itu lebih sedikit daripada gulungan sekunder oke kita periksa tahanan primary coil cara periksanya udah saya buat juga yaitu cara periksanya antara terminal positif dan negatif pada koil jadi koilnya ada ya ini ada terminal positif dan ada negatif ini kita ukur nah standarnya adalah 1,3 sampai 1,6 ohm nih perhatikan ya perhatikan ya multinya top sorry kita kalibrasi dulu apakah masih normal ya masih nol ya masih normal nah ini hasilnya hasilnya adalah 1,5 ya di sini saya melihatnya ya adalah hasilnya 1,5 kita buat di sini hasilnya adalah 1,5 ohm nah standarnya di sini adalah 1,3 sampai 1,6 berarti masih masuk ya masih baik untuk primernya oke kemudian kita akan periksa kemudian kita akan periksa tahanan secondary coil atau tahanan sekunder ya gulungan sekunder ya kita akan periksa yaitu cara meriksa adalah antara terminal positif pada koil ya terminal ini yang terminal positif ya kemudian dan dan terminal tegangan tinggi ya ini terminal tegangan tinggi ya ini terminal positif dan tegangan tinggi ya jadi secondary itu kita periksa gulungan sekunder itu kita periksanya adalah positif dan yang di tengah ini adalah kabel tegangan tinggi yang menuju ke distributor nah standarnya adalah ini standarnya adalah 10,7 sampai 14,5 k ya ini kilo ya kilo ohm karena dia kilo ohm maka selektor pada multitester mesti kita rubah ke kali satu ya kali satu k ini kita rubah ke kali satu k nah karena perubahan itu tadi juga kita harus melakukan kalibrasi ya nah kita kalibrasi alatnya nah ini terlalu lewat ya kita nolkan yang sisi kanannya ya ya ini udah pas disini udah pas ya sementara test lead ini dihubungkan ya cara kalibrasi kemudian kita putar selektornya oke ini udah pas nol ya bisa dilihat ya ini udah pas ini udah pas nol ini udah pas nol nah kemudian cara periksanya udah saya buat juga di cek sheet nya adalah antara terminal positif dan terminal tegangan tinggi nah ini antara terminal ini dan ini oke oke sambil sahabat semua lihat multitester sambil saya ukur ya ini nah oke bisa perhatikan jarum daripada multitester kita putar ke kali satu nah ini terbaca kurang lebih disini 12 kilo ohm ya karena garis 10 tengok itu garis 10 setelah setelah garis 10 ada lagi satu garis ada lagi satu garis nah itu 12 kilo ohm oke kita tuliskan hasilnya disini adalah 12 ke ohm nah sementara tadi standarnya 10,7 sampai 14,5 ya nah berarti hasilnya kan 12 nih berarti kondisi primernya masih oke kemudian ada yang keempat yang diperiksa yang diperiksa berikutnya adalah tahanan penyekatan atau kebocoran koil nah ini juga koili juga tidak boleh bocor ya nah itu yang diperiksa adalah antara terminal positif terminal positif dan pemegang koil atau cash koil nih ini pemegang koil atau cash koil bisa juga ke bodinya sorry ya tadi ruang penyimpanannya penuh oke iklan sedikit oke kita lanjut lagi tadi pemeriksaan yang keempat ya itu adalah periksa tahanan penyekatan atau kebocoran tadi ya antara terminal positif dan pemegang koil ya nah itu standarnya tak terhingga ya nah positifnya ke positif koil negatifnya ke sini ya perhatikan jarum pada ini pada multi ya tidak bergerak ya atau tidak terhingga ya artinya tidak ada kebocoran eh tidak ada kebocoran pada koil ini ya tidak ada hubungan nah nah dari pemeriksaan yang kita lakukan ya itu kita lihat eh untuk resistor koilnya sedikit eh ada problem ya itu tahanannya agak sedikit besar ya mungkin apa karena faktor koilnya tidak asli nah ini tahanannya 1,6 sementara standarnya 1,1 sampai 1,3 kita buat kesimpulan tidak baik ya atau belum tidak normal ya tapi untuk eh primary koil dan secondary koilnya masih masuk ya 1,5 primary dan 12 kilo ohm secondary masih masuk standar dan juga tidak ada kebocoran baik sahabat terima kasih yang masih nonton ya hmm oke eh kita lanjut lagi untuk pemeriksaan koil yang eh itu ada tiga terminal dan empat ya masih terminal tegangan tinggi ada positif ada B ada negatif ada tegangan tinggi nah ini itu jenis koil yang eh menggunakan nih pemeriksaannya saya buat juga ya ceksetnya internal resistor so yang nanti sahabat-sahabat yang butuh ceksetnya bisa kita kirim ya silahkan di komen aja di kolom komentar nah kita mulai pemeriksaan resistornya dulu ya nah kalau yang jenis ini pemeriksaan resistornya adalah eh oke saya setel dulu oke pemeriksaan resistornya eh pertama kita pastikan selektornya di ohm ya kali satu ya kita kalibrasi kembali oke 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 udah pas kemudian kita ukur disini saya buat juga caranya ya itu antara terminal B pada koil dan plus pada koil ya antara terminal B dan plus oke nah ya bisa dilihat nah ini hasilnya sorry agak goyang ini hasilnya sekitar eh satu ya sekitar satu ohm ya oke hasilnya satu ohm kita tuliskan disini ya hasilnya satu ohm standarnya 0,9 sampai oke ya hasilnya satu ohm tahanannya kemudian standarnya 0,9 sampai 1,2 berarti eh kesimpulan masih baik oke kemudian kita akan lanjut periksa tahanan primary ya nah primary itu yang diperiksa adalah positif dan negatif positif dan negatif oke selektornya tetap di kali 1 ya selektornya tetap di kali 1 tetap kita kalibrasi dulu oke pas 0 kemudian tahanan primary nya ya positif dan negatif bisa dilihat jarum pada sorry oke positif koil negatif koil nah itu nah ini kalau disini terlihat sekitar 2 ohm 2 ohm ya 2 ohm standarnya adalah 2,0 lah kita buat ya standarnya adalah 1,5 sampai 1,9 berarti sudah agak lebih tinggi ya tahanannya sip kemudian sahabat semua terima kasih yang udah masih nonton kita lanjut ke pemeriksaan ini ya tahanan skunder koil ya atau secondary koil antara yang dicaranya adalah antara terminal positif dan tegangan tinggi ya nah tapi untuk secondary ya kita pakai yang kali satu K kali satu K tetap kita kalibrasi kembali ya nah kita putar selekternya ke kiri ya sehingga 0 nya pas tadi kan dia lewat ya jarumnya nah ini pas ya ini pas 0 kemudian cara meriksanya adalah posit ya kali pakai sekali satu K positif dan negatif nah ini sekitar 13, 12 11 12 13 13, 6 ya sekitar 13,6 nah ini nah ini standar 13,7 sampai 18 ya kurang sedikit kita buat eh tahanannya agak rendah sedikit ya eh kemudian periksa tahanan penyekatan ya kebocoran ya ya berarti dari terminal positif oh ya kalau kebocoran tahanan tadi kita pakai kali satu K kita ubah lagi ke kali satu lalu kita kalibrasi ya kita paskan lagi nolnya ini kita putar kanan oke ini kita kalibrasi ya oke nol cara periksanya antara terminal positif dan bodi ya tidak ada kebocoran ya ini kan besi ini ya tidak ada kebocoran ya artinya jarum juga tidak bergerak ya artinya tidak ada kebocoran nah ini masih bagus ya berarti tidak ada hubungan ya tidak ada hubungan oke berarti masih baik nah kesimpulannya dari dua koil yang kita periksa ini nah itu sebenarnya masih bisa digunakan cuman ada beberapa yang tidak masuk pada nilai standar ya contoh kalau di yang external resistor tadi itu untuk resistor koilnya hasil ukurnya 1,6 tapi standarnya kan 1,1 sampai 1,3 nah itu dia kurang baik ya tapi untuk primary secondary dan tak terhingga atau konslet ke bodinya bagus kalau ini koil yang menggunakan internal resistannya kalau untuk resistor koil internalnya standarnya dapat ukurnya 1 ohm berarti masih baik ini untuk primary nya 2 ohm standarnya 1,5 sampai 1,9 agak sedikit lebih tinggi ya daripada standar ya kemudian untuk secondary nya 13,6 standarnya 13,7 sampai 18,5 kemudian untuk tahanan penyekatan atau kebocorannya ya ini tidak ada hubungan atau tak terhingga berarti masih baik secara keseluruhan sih ee belum terlalu rusak parah ya ee tapi kalau kita merujuk pada standarnya tentu ini disarankan ee untuk diganti baru tapi untuk hidup koilnya bisa mungkin ya ada gejala seperti panas gitu sih ee demikian video dari saya ee yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala ee yang salah kelemahan saya sendiri terima kasih mohon masukkan untuk senior semua salam otomatif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu di video selanjutnya semoga bermanfaat untuk orang banyak terima kasih 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 terima kasih